Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Yosef Prianggamukti. Kali ini saya sedang berada di pemakaman Sanggrong, Desa Kunti, Kecamatan, Sampung, Kabupaten, Ponrogo. Dan di kompleks makam ini ada makam Mbah Canggah saya yang bernama Mbah Surokaryo. Mbah Surokaryo bin Lurah Kunti lahir sebelum tahun 1900 Masehi atau lahir pada abad ke-19. Beliau tinggal di Dugomba Yeman, Desa Kunti, Kecamatan, Sampung. Beliau adalah anak dari Mbah Lurah Kunti dan cucu dari Mbah Palang. Mbah Surokaryo memiliki tiga anak yaitu Mbah Kelemuk binti Surokaryo, Mbah Suratin binti Surokaryo, dan Mbah Toyran binti Surokaryo. Nama istrinya adalah Mbah Siam binti Sorejo. Mbah Surokaryo wafat pada tahun 1940-an. Mbah Surokaryo dimakamkan di pemakaman Sanggrong atau Ceklok, Desa Kunti, Sampung, Ponrogo. Mbah Siam binti Surokaryo adalah keturunan Surakarta. Beliau lahir pada abad ke-19. Mbah Siam suka menanam bayam dan dukuh tempat tinggalnya diberi nama Mbah Yeman. Makam Mbah Siam berada di samping makam Mbah Surokaryo. Dan di utara makam Mbah Surokaryo dan Mbah Siam ada makam dari Mbah Sorejo ayah Mbah Siam binti Sorejo. Mbah Klemuk binti Surokaryo lahir pada abad ke-20. Beliau adalah anak pertama dari Mbah Surokaryo dan Mbah Siam binti Sorejo. Beliau tinggal di dukuh Mbah Yeman, Desa Kunti. Nama suaminya adalah Mbah Semo. Mbah Klemuk wafat pada tahun 1993. Dimakamkan di pemakaman Sanggrong atau Cengklok, Desa Kunti, Sampung, Ponrogo. Di barat makam ayah handanya yaitu Mbah Surokaryo. Mbah Suratin binti Surokaryo lahir pada abad ke-20. Beliau adalah anak kedua dari Mbah Surokaryo dan Mbah Siam binti Sorejo. Nama suaminya adalah Mbah Bunawan bin Karyo di Mejo. Beliau tinggal di dukuh Mbah Yeman, Desa Kunti. Di utara rumah Mbah Klemuk. Mbah Suratin wafat pada tahun 2001. Dimakamkan di pemakaman Cengklok, Sanggrong, Desa Kunti, Kecamatan Sampung. Kini rumah beliau masih ada dan didiami oleh anaknya yaitu Mulyono bin Bunawan. Sekian untuk ulasan kali ini. Ada kurangnya mohon maaf. Bilahi Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.